Jaringan kereta api Jepang dikenal di seluruh dunia karena keunggulan dan ketepatan waktu. Di ibu kota Tokyo, hampir 40 juta penumpang naik kereta api setiap hari. Sangat mengungguli mode transportasi lain seperti bus dan mobil pribadi. Dari jumlah tersebut, didapat 22 persen atau 8,7 juta mengambil kereta bawah tanah. Jaringan kereta bawah tanah Tokyo adalah keajaiban transportasi. Pada sebagian besar jalur kereta, kereta datang setiap 5 menit. Dan selama jam sibuk, mereka cenderung berjalan setiap 2-3 menit sekali. Hingga saat ini beroperasi 24 kereta per jam dalam satu arah. Meskipun sudah ditambahkan banyak kereta api, kereta bawah tanah masih saat padat, terutama pada jam sibuk. Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi memiliki data yang memerinci tingkat kemacetan di berbagai stasiun kereta bawah tanah di Tokyo. Seperti yang Anda lihat, hampir semuanya berjalan dengan kapasitas berlebih, dengan beberapa berjalan pada 200 persen dari kapasitas yang seharusnya. Kondisi yang terlalu rame tersebut ternyata mampu melahirkan profesi baru, yang tampaknya hanya ada di Jepang. Profesi ini adalah OSIAK atau pendorong, yang bertugas mendorong para penumpang masuk ke dalam kereta, dengan tujuan agar muat 2 kali jumlah penumpang ke gerbong, dengan cara menjejalkan orang sebanyak mungkin ke dalam kereta bawah tanah. Para petugas ini memakai sarung tangan putih, dan benar-benar mendorong orang ke dalam kereta dalam makna yang sebenarnya, hingga pintu dapat ditutup. Ketika pekerjaan ini pertama kali diperkenalkan, disebut sebagai staf pengatur penumpang, dan sebagian besar terdiri dari para siswa yang bekerja paru waktu. Saat ini tidak ada pendorong khusus, staf stasiun dan pekerja paru waktu mengisi peran ini selama jam-jam sibuk. Walau dunia internasional melihat fenomena ini hanya ada di Jepang, Sebenarnya bermula di Amerika, hampir seabad yang lalu. Namun di Amerika tidak begitu mendapat reputasi baik, bahkan sering mendapatkan perlawanan, sehingga pekerjaan ini sering disebut dengan pengemas sarden. Kebrutalan mereka terkadang menjadi berita utama nasional. Ketika pengenal kontrol pintu otomatis diterapkan di New York pada waktu itu, pekerja pendorong mulai ditinggalkan di Amerika di tahun 1920-an. Namun tingginya peminat transportasi kereta di Jepang, serta keinginan setiap orang untuk datang tepat waktu pada pekerjaan atau sekolah mereka, membuat pekerjaan ini masih tetap ada di Jepang, walau mungkin sudah mulai sedikit berkurang. Sebenarnya mungkin tidak ada yang benar-benar rela dengan kondisi ini. Namun jika Anda ingin memaksakan untuk tetap bergabung berangkat di kereta pertama, mungkin pemandangan yang tidak nyaman ini dapat Anda rasakan secara langsung. Namun bagi yang tidak ingin ikut bergabung dalam kepadatan kereta ini, sebenarnya Anda masih bisa menunggu yang berikutnya. Namun setidaknya ada 10 kereta di jam yang sibuk, mungkin belum bisa membuat Anda benar-benar merasakan nyaman seperti yang Anda harapkan. Jam sibuk dan padat penumpang dimulai pada pagi hari, mulai dari setengah lima dan pukul empat sore. Anda bahkan akan sulit menggerakkan tubuh Anda di dalam kereta. Setiap orang akan mencoba menyelipkan tubuhnya sebisa mungkin, agar bisa menempatkan celah kecil di antara penumpang lain. Masalah lain yang akan Anda hadapi adalah saat Anda berhasil naik. Berhati-hatilah memilih posisi. Karena kesusahan bergerak di dalam kereta, membuat banyak para penumpang bisa melewati stasiun yang dia tuju. Jika sudah begitu, penumpang tersebut harus kembali menggunakan kereta ke arah sebelumnya dan berdesak-desakan dengan penumpang lain. Tak heran jasa osia sangat dibutuhkan di Jepang. Bagaimana para pejuang kereta pagi kereta listrik di Ibu Kota Jakarta? Apakah Anda merasakan hal yang sama atau yang lebih buruk? Berbagilah dalam komen apa yang Anda pikirkan dengan situasi semacam ini. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton video X-Files